Assalamualaikum sahabat kuliner Anda penggemar drakor drama Korea Kali ini saya akan berbagi resep yang sedang populer banget di Jagad Maya yaitu street food di drama Korea Garlic Cheese Bread Resetnya simple saja menggunakan resep roti empuk MCC seperti biasa yang akan saya proses menggunakan Mito MX100 dan langsung panggang saja dengan oven Mito Fantastic Untuk bahan rotinya digunakan tepung terigu protein tinggi kemudian ada gula pasir ragi instan saya menggunakan vermi pan kemudian ada bread improver lalu kita siapkan 4 butir kuning telur air es kemudian margarin dan sedikit garam kita siapkan mixer Mito MX100 tutupnya bisa dibuka ada balloon wish untuk adonan roti kemudian ada kabiter untuk adonan cookies dan semacamnya dan ini untuk adonan roti kita masukkan semua bahan kering, ini tepung terigu kemudian gula pasir lalu ada ragi instan ada bread improver kita aduk rata lalu dimasukkan bagian bahan cairnya yaitu telur dan air es lanjutkan kita pasang pada mixer Mito MX100 untuk diuleni sampai bergumpal-gumpal kencangkan kemudian kita pasang hubnya kita tekan lalu kita aduk setelah adonan bergumpal-gumpal setelah adonan bergumpal-gumpal seperti ini sekarang dimasukkan mentega dan garam ini ya mentega kita masukkan semua kita masukkan semua lalu garamnya juga kita masukkan lanjutkan menguleni sampai kalis dan elastis nah kita lihat dia sudah kalis seperti ini ya tandanya kalau kita ambil sedikit ditipiskan dia bisa tipis banget tapi tidak rompek kita ambil adonannya kita bulatkan terlihat adonan kalis itu kalau dibulatkan permukaannya licin kita tutup menggunakan plastik begini saja diamkan selama 15 menit setelah 15 menit kita buka lalu kita kempiskan adonannya gitu ya lalu kita lakukan proses potong timbang masing-masing akan saya timbang 50 gram kita bulatkan sampai permukaannya licin ya ini wajib dikerjakan setiap kita membuat roti adonan yang kalis pasti akan mudah dibulatkan dan mendapatkan permukaan yang licin oven mito fantasi bisa muat loyang ukuran 25 x 35 cm sehingga untuk satu resep saya akan bagi menjadi dua loyang dan jangan khawatir ini antri aman saja rotinya lalu kita tutup dengan plastik seperti ini saja diamkan sampai kurang lebih 1-2 jam kira-kira mengembang dua kali lipat sekarang kita siapkan loyang yang kedua kita susun rotinya kita fermentasi 1-2 jam setelah kira-kira 1 jam dan kelihatan dia mengembang dua kali lipat dia kalau diangkat begini ringan sekali kita poles dulu permukaannya menggunakan susu evaporasi atau susu UHT yang dicampur dengan telur kita pasang pada tanda R ini untuk menggunakan oven panas atas dan bawah nanti karena kalau yang satu lagi ini ada tanda C untuk menggunakan blower lalu kita pasang suhu ini bisa langsung pada 200 derajat kalau mau 180 berarti diputar sedikit ke kiri kita pasang api atas bawah disini kalau mau api bawah saja kita putar ke arah yang tengah kemudian kalau api atas saja diputar ke arah yang kiri saat ini saya akan menggunakan api bawah saja terlebih dahulu lalu kita pasang timer bisa langsung dipasang satu jam juga tidak apa-apa lebih baik sehingga nanti kalau misalnya sudah sampai 20 menit kita pasang timer sudah cukup matang setelah 15 menit kira-kira oven sudah cukup panas kita buka oven ambil kawat bagian dalamnya karena saya menggunakan loyang pas 30 cm kiri-kanan kemudian kita pasang sedikit terbalik pakai alas bagian bawahnya saja masukkan loyang yang sudah ada rotinya panggang selama 20 menit setelah 20 menit atau kita cek dari luar sudah terlihat dia golden brown kita buka oven kemudian kita angkat harum sekali dan warnanya cantik nah ini panas-panas dipoles dengan butter panas-panas kita poles dengan butter supaya didapat permukaan yang mengkilap dan lembut kulitnya setelah loyang yang pertama cukup matang kita angkat kemudian dinginkan kita masukkan lagi roti di loyang yang kedua panggang lagi selama 20 menit nah loyang yang kedua juga siap sudah matang kita dinginkan terlebih dahulu untuk siap digunakan menjadi korean garlic cheese bread untuk bahan isian saya menggunakan ini cheese cream dicampur dengan sedikit gula halus lalu untuk bahan celupan ada butter dicampur susu kemudian telur sedikit mayonnaise garlic powder madu dan ini seledri cincang atau bisa juga digunakan parsley kering kita campur cheese cream dengan gula halus lalu kita aduk rata kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga kecil digunakan sebagai bahan isian yang kita ikat siap digunakan sebagai bahan isian korean garlic cheese bread untuk bahan celupan kita campur butter kemudian telur lalu susu kita beri garlic powder lalu juga mayonnaise ini saya menggunakan tosen island ini saya menggunakan tosen island anda bisa juga pakai mayonnaise yang original juga masih cocok tambahkan juga parsley atau ini seledri yang sudah dicincang nah bahan celupan sudah siap kita ambil satu buah roti yang sudah kita buat tadi lalu kita potong menjadi delapan bagian jadi dipotong tapi tidak putus jadi masih tetap lalu kita potong lagi ini rotinya sangat lembut karena masih baru matang lalu kita gunakan adonan isian tadi kita selipkan di antara juring-juring potongan roti ini dibuka nah ini bisa dikerjakan sambil nonton drama korea juga ya terus kita beri dengan adonan pencelup selain dicelup bisa lebih mudah kalau kita putar seperti ini ini kita kerjakan satu lagi ini juga kita putar kita bisa bantu ratakan dengan sendok terus kita pindahkan ke dalam loyang kita panggang lagi di dalam oven itu fantasi menggunakan api atas bawah di 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 Terima kasih.